BBL sementara cukup, sosok Rizky Bilar tegaskan tak ingin nambah anak minimal 4 tahun, singgung keadilan kasih waktu. Menikah pada April 2021, Lesti Kejora dan Rizky Bilar telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Bayi yang karib di sapa BBL, bernama lengkap Muhammad Lestlar Al-Fatih Bilar itu lahir pada tanggal 26 Desember 2021 lalu. Kehadiran BBL telah melengkapi keluarga kecil Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat ini, Bilar dan Lesti pun menikmati peran mereka sebagai seorang ayah dan ibu bagi BBL tersiar kabar pula bahwa Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan menunda rencana memiliki anak kedua. Padahal, banyak penggemar yang berharap agar BBL segera diberikan adik. Namun, menurut Bilar dan Lesti, terlalu guru-guru jika mereka memberikan adik untuk BBL yang bahkan usianya belum genap 1 tahun. Oleh karenanya Bilar dan Lesti ingin menunda menambah momongan hingga 4 tahun ke depan. Alasan dari pertimbangan itu pun dibeberkan Rizky Bilar melalui konten di YouTube Lestlar Entertainment. Minggu 20 Februari 2022 Dikutip dari Grid, ID Tampak pada konten tersebut, Rizky Bilar menjawab beberawa pertanyaan dari netizen di sosial media. Salah seorang netizen kemudian bertanya mengenai rencana Bilar memberikan adik untuk BBL 4 tahun mendatang. Netizen itu tampak meragukan keseriusan rencana Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Papa Bilar pengen punya anak berapa? Yakin adiknya Abang L bakal launching 4 tahun lagi? Nggak kelamaan, tulis netizen tersebut, menanggapi hal itu. Bilar dengan tegas mengatakan bahwa waktu 4 tahun tidaklah terlalu lama. Rizky Bilar sendiri memiliki alasan kuat mengapa ia dan sang istri merencanakan hal itu. Yakni karena mereka ingin sepenuhnya fokus terlebih dulu dengan BBL. Nggak juga sih. Karena kita pengen full kasih sayang kita berikan sepenuhnya untuk sementara ke Abang L dulu. Kata Rizky Bilar. Tapi bukan berarti ketika kita punya anak lainnya. Kita tidak adil membagi atau memberikan cinta kita ke mereka. Tegasnya. Di usia yang saat ini masih muda. Bilar dan Lesti ingin beradaptasi menjadi orang tua yang baik untuk BBL. Hal itulah yang membuat mereka enggan terburu-buru menambah momongan. Kita pengen sambil belajar dulu. Sambil kita berikan apa yang kita bisa. Apa yang kita mampu untuk si bayi ini. Kata Rizky Bilar. Baca juga. Ditunggu. Sosok Ririndwi Ariyanti tagih utang Aldi Bragi. Rumah tangga remuk gegara finansial. Ketika kita sudah belajar. Baru nanti kita akan pikirkanlah untuk adik-adiknya dia. Tambah dia. Dia mungkin kasih waktu kita untuk belajar atau menyesuaikan diri menjadi orang tua 3 atau 4 tahun lah. Tanda Srisky Bilar. Pria kelahiran 1995 itu menilai. Usia 4 tahun adalah usia yang pas bagi BBL untuk memiliki seorang adik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!